Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat Sam's Channel Sahabat belajar kita semuanya Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesemen sumatif tengah semester 1 Pada kelas 3 mata pelajaran seni rupa untuk tingkat sekolah dasar atau matrasa ibtidaiyah Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat Baik langsung saja kita mulai Dari soal yang pertama ya Unusur seni rupa yang terbentuk dari gabungan sejumlah titik sejajar Dan memiliki ukuran yang sama adalah A garis dan B bidang C bentuk D ruang Ya anak-anak semuanya unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan sejumlah titik sejajar Dan memiliki ukuran yang sama itu adalah garis anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A Selanjutnya soal nomor 2 Berikut ini salah satu fungsi garis Kecuali A menambah keindahan karya seni B memberikan kesan dimensi dan tekstur C menekan nilai ekspresi karya seni D memberikan citra struktur, bentuk, dan bidang Ya anak-anak semuanya berikut ini salah satu fungsi garis Ya fungsi garis itu adalah menambah keindahan karya seni Sehingga jawabannya adalah A Ya karena disini yang kecuali ya anak-anak ya Kalau memberikan kesan dimensi dan tekstur Ini juga fungsi dari garis Kemudian menekan nilai ekspresi karya seni Juga itu fungsi dari garis Kemudian memberikan citra struktur, bentuk, dan bidang Ini juga fungsi dari garis yang bukan Adalah menambah keindahan karya seni Kemudian ini jawabannya karena yang ditanya adalah Kecuali jadi jawabannya adalah yang A Baik soal nomor 3 anak-anak semuanya Berikut ini jenis garis berdasarkan bentuknya adalah A garis horizontal, B garis vertikal, C garis lengkung, D garis diagonal Ya anak-anak semuanya Disini berikut jenis garis berdasarkan bentuknya Bentuknya adalah garis lengkung Karena bentuknya lengkung Jadi jawabannya adalah C Soal berikutnya soal nomor 4 Perhatikan gambar berikut Bentuk garis pada gambar di atas adalah A garis spiral, B garis cekung, C garis cembung, D garis berombak Ya anak-anak semuanya sangat jelas sekali Seperti ini itu menunjukkan gambar bentuk garis cembung ya Sehingga jawabannya adalah C Selanjutnya soal nomor 5 Ungsur seni rupa bentuk tersusun atas kombinasi A titik dan garis, B garis dan bidang, C bidang dan ruang, D tekstur dan warna Ya anak-anak semuanya Ungsur seni rupa bentuk Seni rupa bentuk ya Tersusun atas kombinasi garis dan bidang Anak-anak ya garis dan bidang Sehingga jawabannya adalah B Selanjutnya anak-anak semuanya Kita scroll ke atas untuk soal nomor 6 Kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menggambar bentuk dengan baik Kecuali A melihat objek secara langsung B berimajinasi dengan bentuk objek yang digambar C mencermati bagian-bagian yang terkena sinar matahari D mendalami unsur seni Agar gambar terlihat seperti bentuk aslinya Ya anak-anak semuanya Di sini kegiatan yang harus dilakukan Untuk dapat menggambar bentuk dengan baik Kecuali ya Kecuali maka Yang kecuali adalah berimajinasi dengan bentuk objek yang digambar lain Yang bukan ya Jadi jawabannya di sini Adalah yang B Anak-anak semuanya Berikutnya kita soal Soal nomor 7 Perhatikan gambar berikut Anak-anak semuanya Gambar di samping merupakan contoh bentuk Ya ini gambar bunga ya A geometris B non geometris C figuratif D abstraktif Ya anak-anak semuanya Ini merupakan bentuk non geometris Anak-anak ya Karena tidak menggunakan alat ukur Atau unsur matematis Jadi jawabannya adalah B Baik berikutnya Soal nomor 8 Anak-anak ya Berikut ini prinsip menggambar bentuk yang memberikan kesan ruang Atau bentuk 3 dimensi Kedalam bentuk 2 dimensi Ya Kesan ruang Bentuk 3 dimensi Kedalam bentuk 2 dimensi Adalah A proporsi B perspektif C komposisi D pencahayaan Ya anak-anak semuanya Jelas sekali disini Jawabannya Adalah yang B Berikutnya soal nomor 9 Berikut ini alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar bentuk dengan media kering Kecuali A drawing pen B konte C tinta bak D spidol Ya anak-anak semuanya Karena disini media kering ya Media kering Dan disini kecuali Berarti yang bukan Karena yang bukan Maka disini tinta bak Jadi jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Karena tinta ini termasuk media cair Bukan media kering Selanjutnya Anak semuanya Kita ke soal nomor 10 Soal 10 Tokoh yang mengembuk Mengemukakan Bahwa warna dibedakan menjadi dua golongan Yaitu Warna berasal dari cahaya terang Dan warna berasal dari kegelapan Adalah A Aristoteles B Leonardo Da Vinci C Sir Isaac Newton Desir David Brester Ya anak-anak semuanya Disini tokoh yang Mengumpahkan bahwa Warna dibedakan menjadi dua golongan Yaitu warna berasal dari cahaya terang Dan warna berasal dari kegelapan Itu Yaitu Aristoteles Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A Selanjutnya Soal nomor 11 Hasil dari gabungan antara warna biru dan warna hijau Adalah A Magenta B Vermilion C Ember D Virus Ya anak-anak semuanya Hasil dari gabungan warna biru dan warna hijau Itu adalah Virus Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah D Selanjutnya Soal nomor 12 Berdasarkan artinya Kesan warna yang menunjukkan keamanan Ketenangan Ketertiban Dan kedamaian Adalah warna A Merah B Kuning C Biru D Hijau Ya disini kesan warna yang menunjukkan keamanan Ketenangan Ketertiban Dan kedamaian Itu adalah warna biru Anak-anak ya Jadi jawabannya adalah C Selanjutnya Soal nomor 13 Berikut ini Kelompok warna dingin Adalah A Merah Oren Dan kuning B Ungu Kuning Dan hijau C Jenga Oren Dan merah D Hijau Biru Dan Ungu Ya Anak-anak semuanya Disini Yang merupakan Warna Kedamaian Ketertiban Ketenangan Kan tadi sudah Disini warna dingin Anak-anak ya Warna dingin Itu adalah Hijau Biru Dan Ungu Jadi jawabannya adalah D Anak-anak ya Berikutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 14 Dan 15 Pencampuran warna Pencampuran warna dilakukan Dengan warna yang berdekatan Satu sama lain Dalam lingkaran warna Adalah A Monokromatik B Polikromatik C Analogus D Komplementer Anak-anak ya Anak-anak semuanya Semuanya disini Pencampuran warna dilakukan dengan warna yang berdekatan Ya disini Satu sama lain Itu disebut dengan analogus Anak-anak ya Jadi jawabannya adalah C Selanjutnya Soal nomor 15 Gambar yang memperjelas ide cerita Serta memberikan tampilan indah Adalah gambar A Perspektif B Sketsa C Ilustrasi D Animasi Ya Anak-anak semuanya Untuk jawaban soal nomor 15 Itu adalah Ilustrasi ya Karena gambar yang memperjelas ide-ide cerita Serta memberikan tampilan indah Itu jelas Ilustrasi Jadi jawabannya adalah C Selanjutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 16 Soal nomor 16 Perhatikan gambar berikut Gambar di samping Termasuk jenis gambar Ilustrasi A Karikatur B Komik C Kartun D Karya Sastra Ya anak-anak semuanya Bisa kita lihat disini Semacam orang Dikejar oleh Virus Nah ini Ini merupakan Ini merupakan jenis Gambar Karikatur Jadi jawabannya adalah A Selanjutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 17 Perhatikan gambar berikut Gambar di samping Termasuk jenis gambar Ilustrasi A Karikatur B Komik C Kartun D Karya Sastra Ya ini ada Urutan-urutan gambar Ada Ada kalimat Biasanya disini Apa yang disampaikan Nah ini contoh Merupakan gambar Ilustrasi Komik Anak-anak semuanya Jawabannya adalah B Baik berikutnya Kita ke soal nomor 19 Tampilan gambar ilustrasi Mempunyai kekuatan Sebagai daya tarik Terhadap penikmat Atau pembacanya Hal ini Menunjukkan Bagian dasar-dasar Pembuatan gambar ilustrasi Yaitu A Pesan yang tercantum Di dalamnya B Persiapan alat Dan bahan menggambar C Penguasaan teknik Pembuatannya D Gambar ilustrasi Mudah difahami Ya Anak-anak semuanya Sangat jelas sekali Bahwa disini Gambar ilustrasi Itu mudah Difahami Untuk mudah Difahami Bagian dasar Dari pembuatan Gambar ilustrasi Itu karena Gambar ilustrasi Mudah Dipahami Sehingga jawabannya Adalah D Anak-anak semuanya Selanjutnya Soal yang terakhir Anak-anak ya Soal nomor 20 Soal nomor 20 Perhatikan gambar berikut Bidang pekerjaan Yang menghasilkan Gambar di samping Adalah A Ilustrator komik B Ilustrator fashion C Ilustrator media D Ilustrator forensik Ya Ini Merupakan Fashion Anak-anak ya Disini Karena Fashion Maka disini Adalah Ilustrasi Fashion Jadi jawabannya Adalah B Anak-anak semuanya Baik Anak-anak semuanya Demikian tadi Bahasan soal Untuk soal Asemen sumatif Tengah semester 1 Mata pelajaran Seni rupa Untuk kelas 3 Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian Semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa untuk like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan Kepada teman-teman kalian Semuanya Agar video ini Semakin bermanfaat Sampai ketemu lagi Di pembahasan-pembahasan Soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax